Hari ini, gue akan ajak kalian melihat sisi lain dari Pulau Komodo yang kebanyakan orang datang ke tempat ini untuk berwisata. Ternyata, di pulau ini terdapat pemukiman warga. Mungkin kebanyakan dari kita hanya mengetahui bahwa Pulau Komodo hanya dihuni oleh Komodo. Karena memang, pulau ini adalah habitat asli dari hewan Komodo yang hanya ada di Indonesia. Pada dasarnya, masyarakat di kampung Komodo ini memang hidup berdampingan dengan Komodo sudah sejauh ratusan tahun silam. Masyarakat memiliki kepercayaan totemisme, yang merupakan kisah dari Putri Najo yang melahirkan dua anak kembar laki-laki yang satu berwujud manusia dan satunya berwujud Komodo. Hingga kini, penduduk masih percaya bahwa Komodo adalah saudara kembar mereka. Jika suatu hari mereka dipindahkan, Komodo pun otomatis akan ikut pindah juga dengan sendirinya bersama mereka. Pada 2011, Taman Nasional Komodo dinobatkan sebagai New Seven Wonders of Nature dan mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan tersebut. Jadi, jangan lewatkan untuk berkunjung ke desa Komodo jika kalian berkunjung ke Kepulauan Komodo. Terima kasih telah menonton!